Oke para hadim sekalian Penggemar channel Abah Danteng Pagi ini saya akan memperbaiki Bagaimana cara memperbaiki Dinamo petas angin aluminium Yang sangat sulit Sebenarnya membukanya sulit Memperbaikinya juga sangat sulit Karena sudah saya buka Tadi malam saya bukanya Karena ada pekerjaan dinas malam Menemani istri jadi Saya tunda memperbaikinya Ini sudah saya buang karabis Saya akan coba ukur-ukur Ikuti terus channel ini Jangan sampai di skip Masa naik mama Oke kita akan mengukurnya Ini kabel-kabelnya Ini aslinya Pintu keranjangnya disana Itu batangnya Yang tinggi Oke saya akan mengukurnya Sudah saudara Pertama-sama saya akan ukur ini dulu Jalur ini sudah error Pertama saat saya akan ukur jalur utama Kita akan cari jalur utama Tidak kutus-kutus Sudah Ini jalur utama Kita akan ukur ini jalur utama Jalur utama Ternyata Ada Terutama Nyambung Terutama masih bagus Kita akan mencoba lagi Mengukur Oh iya sudah Perlu diingat Ya oke Sudah-sudah Yang perlu diingat adalah Jalur utama tersebut Mempunyai Dua kabel Yang ujung ke ujungnya Satu-satu Satu di sini Satunya di ujung Sini Nah di kumparan Setelah luar Ini namanya jalur utama Kemudian Ada namanya jalur bantu Jalur bantu itu adalah Untuk kecepatan angin Sudah-sudah Nah inilah sederhana Dia mempunyai Yang ujung ke ujungnya Tiga Ujung sebelah sini Tiga Ujung sebelah sini Tiga Mengikuti kumparan Sebagian dalam Ini 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 jalur bantu Saudara Nah jalur bantu ini Ujung ke ujungnya Tiga Tiga di sebelah sini Tiga di sebelah sini Nah Sedangkan dia utama Yang sebelah luar Ujung ke ujung ini Cuma satu Yang ini Yang ujungnya Sebelah sini Satunya Nah kita akan mengukur Saudara Tadi kita sudah mengukur Jalur utama Bagus Kemudian kita akan mengukur Jalur bantunya Saudara Kita akan mengukur Jalur bantunya Ada sekitar Ada sekitar Berapa itu 4 x 10 40 40 OHM Oke ini jalur bantunya Sudah dapat Satu Saudara Bagus Satu Kemudian kita cari Lagi Ujung ke ujung Ini harus nyambung Suma Saudara Nah dapat Saudara Ada sekitar Dua Kali Setulah Kurang lebih Yang sebetulah Oke Kita sudah Meratuk Kemudian Yang terakhir Yang sebetulah Yang ini tak naik Saudara Berarti ada kerusakan Yang sebetulah Berarti Sepul Aluminya Berarti Sepul Aluminya Ini rusak Di bagian bawah Saudara Nah Bagaimana Cara Mengikatnya Atau mencari Yang putus Itu Di tengah Kita cari Potong Jalur Saya akan tunjukkan Bagaimana Mari ikuti video ini Jangan sampai Di script Agar Kita sama-sama Mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Yang bisa membantu Orang lain Yang butuhkan Oke coy Oke coy Caranya begini Kita tempelkan dulu Disini Kemudian kita kerik Kita kerik Disini Saudara Tidak ada Tentang kehidupan Tidak ada Kita akan Ganti lagi Ambil Yang sebelah Sini Kita kerik Kerik Itu Menandakan Bahwa Ada Tegangan Berarti Seperti Bagus Ini Kita kerik Kerik Sebelah Sebelah Belakang Kita kerik Bagian Belakang Sudah Sudah Oh Berarti Bagus Sudah Berarti Kerusakan Ada Di Kumparan Sebelah Sini Sudah Kita Cari Tau Kita Akan Cari Tau Dimana Rusak Nah Kita Akan Kerik Dulu Sudah Kita Akan Kerik Dulu Sudah Diker Dikerik Dulu Supaya Mudah Oke Bismillah Kita Akan Ukur Coba Semoga Semoga Berhasil Oke Ah Ternyata Berhasil Sudah Kita Telah Menemukan Ujungnya Disini Cuman Pendek Karena Dia Aluminium Sulit Sudah Sangat Sulit Sekali Sudah Sudah Disolder Tidak Bisa Disolder Bagaimana Carinya Kita Mengakalinya Sementara Saya Akan Mengakal Ini Video Akan Saya Skip Dulu Sudah Karena Lama Oke Sudah Kita Mulai Lagi Setelah Berhasil Memotong Tadi Kemudian Yang Sebelah Sini Tadi Ujung Sudah Saya Buang Sudah Saya Potong Ini Tadi Sudah Saya Potong Sudah Saya Putus Saya Kan Pasang Ukur Ini Sudara Saya Coba Kocok Saya Coba Ukur Bagaimana Menambah Kalau Perbaiki Kita Sangin Aluminium Ini Sangat Sulu Sudara Tidak Semua Bengkel Bisa Memperbaiki Sudara Tapi Kalau Yang Yang Benar-benar Ahli Insya Allah Bisa Sudara Punya Sabaran Sabar Karena Dia Mudah Putus Sudara Dibakar Tidak Bisa Dicet Apakah Nyambung Bismillah Alhamdulillah Ternyambung Sudara 10 Ohm X 10 Berarti 100 OHM Oke Tahap Selanjutnya Kita Penyambungan Sudara Sambung Yang Kita Ada Penyambung Kita Kan Untuk Dulu Mana Mana Api Yang Dikam Jadi Ini Paling Dekat Nomor 2 Paling Dekat Yang Ini Nomor 2 Paling Jauh Nomor 3 Paling Jauh Nomor 3 Paling Jauh Itu Berarti El Kose Dara Pertama Karena Kabel Ini Pendek Maka Kita Akan Mengambung Dengan Ini Sudara Tapi Saya Akan Skip Dulu Karena Lama Oke Sudara Sudara Kalian Karena Ini Tadi Pendek Yang Pendek Juga Yang Ini Pendek Kutus Karena Yang Ini Dicari Juga Hancur Tidak Mudah Jadi Dicat Dicat Sebagai Maka Kita Sambung Dengan Ini Sudah Agar Sambung Panjang Dengan Ini Dan Memudahkan Kita Supaya Penyambungan Sudah Karena Ini Terlalu Pendek Harus Berhati Hati Sudah Sudah Sangat Pendek Sekali Terlalu 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 Nah Begini Sudah Ini Sebenarnya Dia Tidak Lain Terlalu Dia Hanya Numpang Di Seperti Begitu Begitu Simah Ini Hanya Lengket Di Kabel Ini Tidak Lengket Tapi Dia Mengunci Kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati ternyata sudah nyambung oke pertama kita akan sambungan yang ini yang paling pendek ini tadi ini tadi adalah yang paling pendek kita akan sambungan pesan ujung daripada yang ini tadi kita akan sambung ke sini ke nomor 2 yang paling kuat ini ujungnya kita akan sambungan ini menjadi angin 2 saudara angin sedang sedangkan yang pertama tadi itu adalah angin paling kuat seder angin angin satu paling kuat ini mau dikerik terus sedikit segera hati hati yang sampai putus karena ini aluminium tidak seperti tembaga kalau tembaga saya pejam-pejam mata perbaiknya ini aluminium sulit dengan lemah lembut dan perasaan oke kita akan coba ukur apakah sudah berfungsi kita ambil dari api kemudian kita ambil ke sini nah sekarang sudah berfungsi kemudian ujung yang ini kita akan sambungan ke sini karena yang ini tadi yang putus pertama tadi yang tak ada kawan tadi nah ini kawannya ini nah yang ujung ini kita akan sambung ke sini tapi sebelumnya kita karik lagi sambung ke sini pelan-pelan dan hati-hati jangan sampai putus oke sudah tersambung nah sudah selesai dan ujungnya ini ini untuk api kemudian ini untuk elko nah ternyata nyambung sederhana alhamdulillah berhasil karena sudah tersambung maka kita akan kabungkan kabel insur ini tadi angin batu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang perlu kita pasang selongsong adalah yang panjang-panjang saja yang kabelnya panjang yang pendek tidak perlu selamat menikmati apakah benar masih berfungsi atau sudah putus kembali bismillah nah kita masih berfungsi tahap selanjutnya adalah pemasangan ini sudah belalai nah ini harus hati-hati selamat menikmati kita akan ukur lagi pastikan setiap pastikan setiap pemasangan harus diukur kembali oke ternyata sudah berhasil sederhana alhamdulillah tugas selesai kita akan coba dalam tahap penghidupan apakah sudah hidup kita akan coba pasang rakit kembali selamat menikmati berputar tapi kesat sudah mutar saudara kita akan coba kasih minyak sekarang putarannya kita akan kasih minyak namanya minyak singar oke saudara sudah mutar 1 2 3 oke ini ya saudara kita pasang baling sudah mutar oke siap dengan jelas perhatikan dengan jelas sudah mutar mati mati 1 2 3 mati oke saudara-saudara sekianlah tutorial dari saya cara memperbaiki kipas angin aluminium yang sangat sulit diperbaiki yang sangat sulit diperbaiki harus berhati-hati harus dengan perlahan-lahan dengan kelembutan berbeda dengan kipas angin yang menggunakan tembaga kita kasar-kasar sikit tidak apa-apa saudara karena tidak akan memutus kawat emailnya itu saudara tapi kalau kipas angin aluminium ini sangat pumit sekali saudara tidak semua bengkel bisa mengerjakan saudara bahkan beberapa bengkel teman-teman saya menyerah ketika memperbaiki kipas angin yang aluminium ini saudara oke saudara-saudara sekalian cukup sekian dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat untuk anda-anda sekalian dan jangan lupa subscribe-nya like, komen, dan share-nya dan jangan pula tombol loncengnya agar anda selalu mendapat memberi tahuan ketika saya berbagi cukup sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati subscribe, like, komen, dan share-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati